. Kekecewaan dan kritik pedas menyusul kekalahan Jonathan Christie di kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2023. Dunia Bulu Tangkis Indonesia baru saja menghadapi momen pahit saat Jonathan Christie, atau lebih akrab dikenal sebagai Jojo, harus mengangkat koper lebih cepat dari yang diharapkan di ajang kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2023. Meskipun berstatus unggulan kelima dalam kejuaraan yang berlangsung di Copenhagen, Denmark, pada tanggal 21 hingga 27 Agustus 2023, Jojo terpaksa harus mengakui keunggulan Lizzie Gia dari Malaysia dalam dua game langsung dengan skor 13, 21, dan 15, 21 di babak 64 besar pada Senin malam, 21 Agustus 2023, waktu Indonesia. Kekalahan ini bukan hanya menjadi pukulan keras bagi Jojo pribadi, melainkan juga bagi para penggemar Bulu Tangkis Tanah Air yang telah memberikan dukungan sepenuh hati. Bagaimana tidak, Jonathan Christie bukan sekadar pemain biasa, ia adalah harapan besar Indonesia dalam meraih medali emas. Namun, kenyataannya berbicara lain. Jonathan Christie harus tersingkir lebih awal dan menyisakan rasa kecewa yang mendalam. Dampak dari kekalahan ini tidak hanya berhenti pada kekecewaan para penggemar, tetapi juga berdampak pada persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia, PBSI. Kritik pedas pun mengalir deras dari komunitas badminton lovers. Mereka menilai PBSI telah terlalu percaya diri dengan target yang terlalu tinggi, sehingga malah membebani para pemain. Sebelumnya, PBSI telah menyatakan target ambisius, yaitu membawa pulang dua medali dari sektor Tunggal Putra dan Ganda Putra. Namun, hasil dari kejuaraan dunia Bulu Tangkis 2023 menunjukkan bahwa pencapaian tersebut tidaklah mudah. Kritik mengenai target ini seakan menjadi semacam sorotan bagi PBSI, yang dianggap perlu lebih realistis dalam menentukan target yang dapat dicapai dengan lebih baik. Badminton lovers tidak hanya mengkritik, tetapi juga mengusulkan solusi. Mereka mendesak PBSI untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mengembangkan strategi regenerasi setelah kekalahan Jojo. Dengan demikian, langkah-langkah strategis yang lebih kuat dapat diambil untuk menjaga masa depan Bulu Tangkis Indonesia. Para penggemar juga meminta PBSI untuk lebih aktif dalam pengembangan bakat-bakat muda, mengingat para pemain senior tidak selamanya dapat diandalkan. Pentingnya peran psikolog dalam persiapan atlet juga menjadi sorotan dalam kritik ini. Beberapa komentar menyeroti perlunya dukungan psikologis bagi para pemain agar dapat mengatasi tekanan dan beban yang mungkin muncul dalam kompetisi. Hal ini dianggap penting untuk memastikan performa optimal dari para pemain, terutama dalam turnamen-turnamen besar seperti kejuaraan dunia. Terkait dengan kritik dan saran ini, PBSI tentu dihadapkan pada tantangan baru dalam merumuskan strategi dan langkah-langkah pengembangan lebih lanjut. Pengalaman dari kekalahan ini diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga dalam membangun masa depan yang lebih gemilang bagi Bulu Tangkis Indonesia. Dalam kesimpulannya, kekalahan Jonathan Christie di kejuaraan dunia Bulu Tangkis 2023 telah menciptakan gelombang kekecewaan yang tak hanya dirasakan oleh sang pemain, tetapi juga oleh seluruh komunitas pecinta Bulu Tangkis Indonesia. Kritik pedas yang ditujukan pada PBSI menjadi cerminan dari harapan yang tinggi dan keinginan untuk melihat kemajuan nyata dalam olahraga ini. Dari kegagalan ini, semoga pelajaran berharga dapat diambil dan dijadikan pijakan untuk meraih prestasi yang lebih cemerlang di masa mendatang.